Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Wabihi nasta'inu ala umurid dunia watin La khawla wa la quwada illa billahil aliyil alim Allahumma salli wa sallim ala syaitina Muhammad wa ala ali syaitina Muhammad amma ba'd Jamaah Al-Fatih channel dan sahabat youtube yang berbahagia Tentu akan mulia jika kita memulai setiap pekerjaan Dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah Atas limbahan rahmat dan nikmatnya Yaitu dengan cara mengucapkan kalimatul tahmid Alhamdulillahirrohmanirrohim Begitu pula ketika kita melaksanakan satu pekerjaan Akan lebih bermanfaat Jika kita mendapatkan syafat rasulullah dengan cara kita menyampaikan Solawat dengan membaca Allahumma salli ala syaitina Muhammad wa ala ali syaitina Muhammad Selanjutnya Kita akan berbagi ilmu sembari sekaligus bersilat rahim kepada Jamaah Al-Fatih dan sahabat youtube semuanya Ada pun kali ini ingin kami sampaikan sebuah judul Bala tentara Allah akan menyertai solat anda jika sebelumnya melakukan dua amalan sunnah ini Disini ingin kami bahas yang pertama Siapakah yang dimaksud dengan tentara Allah itu Yang dimaksud dengan tentara Allah itu Semua ulama bersepakat bahwa Yang dimaksud adalah Semua makhluk Allah Yang tercipta dari Nur Yaitu Malaika Lantas Apakah tugas tentara Allah itu Tugas tentara Allah itu bermacam-macam Salah satu diantaranya Yang pertama yaitu akan selalu membacakan solawat Kepada semua orang yang selalu mengamalkan dan membaca solawat Begitu pula yang kedua Ini juga menjadi tugas tentara Allah Yaitu mendoakan Kepada orang yang solat Yang didahului dengan adan dan ikumah Agar diberi rahmat Hal ini Dikuatkan dengan Sabda Rasulullah Yang berbunyi Bila seseorang Berada di tanah yang tandus Tidak berpenghuni Lalu datang waktu solat Ia pun berhudu Dan bila tak ada air Ia bertayamum Maka jika ia menyerukan ikumah Untuk solat Akan solat bersamanya Dua malaikat menyertainya Yang dimaksud dengan melakukan dua amalah sunnah itu Yaitu sebelum solat Meskipun seorang diri Atau mungfared Lawannya berjamaah Yaitu Jika sebelum solat melakukan satu Amalan sunnah Yaitu berarti ikumah Maka Ia solatnya akan disertakan Dimakmumi oleh dua malaikat Jika ia Aldan dan ikumah Maka akan solat Di belakangnya Tentara-tentara Allah Yang tidak dapat terlihat Dua ujungnya Hadis Riwayat Abdur Razak Dan Ibnu Abu Syekh Itulah Dua amalan sunnah Yang jika dilakukan Sebelum melaksanakan solat Baik solat berjamaah Maupun solat sendiri Maka Akan diikuti Atau dimakmumi Oleh Tentara Allah Yang jumlahnya ribuan Bahkan Ini juga pernah Disampaikan Bahwa Tentara Allah itu Pernah membantu Nabi Muhammad S.A.W. Ketika Memimpin Perang Badar Yang saat itu Berjumlah orang muslimin Yaitu 313 Bisa mengalahkan Tentara yang jumlahnya Tiga kali lipat Yaitu Seribu orang Mengapa demikian Karena ia Dibantu oleh Bala Tentara Allah itu Begitu pula Tentara Allah ini Pernah membantu Nabi Musa S.A.W. Saat Menenggelamkan Fir'aun Dan bala Tentaranya Di Laut Merah Itulah sekilas Tentang Tugas Tentara Allah Yang Menyertai Solatnya Orang yang sebelumnya Mendahulukan Yang namanya Ikomah Dan Adhan dan Ikomah Jika Seseorang Melaksanakan Adhan Kemudian Setelah Adhan Berdoa Yaitu Doa Khusus Setelah Adhan Begitu pula Dengan Doa Yang Dibaca Setelah Ikomah Maka Iya Solatnya Akan Disertai Dengan Bala Tentara Allah Yang Jumlahnya Ribuan Lalu Seperti Apakah Doa Setelah Ikomah Kalau Yang Adhan Kita sudah Banyak yang Mengetahui Namun Ketika Solat Didahul Dengan Ikomah Ketika Menjawabnya Itu Belum banyak Yang tahu Maka Ingin kami Sampaikan Ketika Sampai pada Khayyalah Solat Kemudian Kita menjawab Sendiri Dengan Setelah Nanti Selesai Aku Mahallahu Wa Adhamah Madhamatis Samawatu Walaur Jadi Kalau kita Selesai Solat Mendoakan Seperti Itu Dan Dilanjutkan Dengan Doa Setelah Ikomah Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Rabbah Dihidda'awati Tamah Wassolatil Ko'imah Sulli Ala Sayyidina Muhammad Wa Atihi Su'lahu Yawmal Kiyamah Yang artinya Ya Allah Tuhan Yang memiliki Seruan Yang sempurna Dan Solat Yang tetap Didirikan Rahmatilah Nabi Muhammad Dan berikan Padanya Permintaannya Di hari Kiamat Jadi Jika Menyertakan Seperti itu Maka Kita akan Didoakan Oleh Barat Tentara Allah Agar Diberi Rahmat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Diberi Rezeki Yang cukup Untuk Kita Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Mudah-mudahan Apa yang Kami Sampaikan Ini Membawa Keberkahan Dan Keriduan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Kekurangan Kesalahan Tentu kami Yang melakukan Namun Barangkali Ada Kebenaran Yang kami Sampaikan Itu Semua Adalah Kebenaran Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhir